PT Bank Sentral Asia TBK sepanjang 2019 mencatat perolehan laba bersih 28,6 triliun rupiah. Angka itu tumbuh 10,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Eksekutif Vice President Sekretariat dan Komunikasi BCA Hera F. Harin mengatakan, BCA pada 2019 membukukan kinerja yang solid dengan laba bersih tumbuh 10,5% menjadi 28,6 triliun rupiah. Sementara dana giro tabungan tumbuh 9,9% mencapai 532 triliun rupiah dengan total kredit naik 9,5% menjadi 603,7 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit terutama didukung segmen bisnis termasuk kredit korporasi yang tumbuh 11,1% menjadi 236,9 triliun rupiah dan peningkatan kredit komersial serta SMA sebesar 12% menjadi 202,9 triliun rupiah pada Desember 2019. Di sisi pendapatan, BCA membukukan pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 13,6% menjadi 71,6 triliun rupiah. PT Bank Sentral Asia TBK, BBCA dan entitas anak membukukan kinerja tahun 2019 yang solid dengan laba bersih setelah pajak tumbuh 10,5% menjadi 28,6 triliun rupiah. Kinerja usaha BCA tetap solid di tengah konsumsi domestik yang moderat dan ketidakpastian global yang masih berlanjut.